cerita cinta tiga kata itu tidak cukup sayang kalau diingat lagi berapa kali si dia mengatakan aku cinta kamu satu kali, dua kali atau dulu pernah mengatakan saat sedang menembak saja dan sekarang hampir tidak pernah ladies, jika saat ini anda meragukan cintanya karena ia tak pernah lagi mengucapkan tiga kata tersebut ada sebuah hal yang perlu anda tahu suatu hari, sepasang kekasih yang bernama Arya dan Aryani sedang duduk di tepi danau saling bergandengan tangan dan terdiam, tak lama kemudian pasangan Aryani membuka suara, Aryani apakah kau benar mencintaiku Arya, tentu saja sayang, Aryani aku ingin mendengar dari bibirmu sendiri bukan kau mengatakannya saat aku bertanya saja Arya, ah, kukira aku tak harus sampai begitu Aryani lo, mengapa tidak Arya karena apa ya Aryani aku kan hanya ingin kau mengatakan kalau kau mencintai aku itu saja kenapa sepertinya sulit sih Arya tapi aku tidak bisa Aryani pun mulai menangis sesenggukan pikirannya kalut dan ia mulai yakin bahwa Arya tidak serius kepadanya ia hanya bermain-main dan ia tak pernah mencintainya Aryani kalau begitu kau tidak mencintaiku masih terdiam dan memandangi air yang mengalir tenang Aryani membiarkan air mata membasahi pipinya Aryani mengapa mengapa kau begitu tega terhadapku Arya jadi apakah kau benar-benar ingin tahu Aryani tentu saja bentaknya Arya pun meraih bahu Aryani dan memeluk tubuh kecilnya itu dengan erat mencium keningnya dengan perlahan dan berbisik di telinganya karena tiga kata itu tidak cukup untuk mengungkapkan betapa aku mencintaimu sayang cinta tak pernah cukup diungkapkan lewat tiga kata aku cinta kamu percayalah cinta itu lebih dari sekedar itu terima kasih selamat menikmati